Pusaka gua siluman jilid 3. Benar, aku bernama Kwee Cungan. Lo suhu ini datang-datang membuat ribut ada urusan apakah dengan aku orang si Kwee, katanya terus terang. He he, baru saja Pim Cheng mendengar kalian bicara tentang anak perempuan Soe Teng Wi. Nah, Pim Cheng datang untuk menyerahkan anak perempuan Soe Teng Wi yang kalian bicarakan itu. He he he, ia berkata demikian sambil mendorong liing ke depan, akan tetapi pergelangan tangan kiri gadis itu masih dipegangnya, kini lebih erat lagi. Semua orang terkejut dan serentak mereka bersiap-siap. Lepaskan dia teriak beberapa orang yang sudah mencabut pedang dan senjata lain. He he, gentong-gentong kosong. Kalian mau apa? Bulek Hweslo mengejek sambil memencet pergelangan tangan liing lebih keras sehingga gadis itu mukanya mengeringit kesakitan. Saudara-saudara, tahan senjata Kwee Cunggan berseru, mukanya berubah pucat ketika ia memandang kepada liing kemudian kepada Bulek Hweslo. Ia berkata, lo suhu, bagaimana kami dapat yakin bahwa nona ini benar-benar sosio chia bulek Hweslo sambil terkekeh-kekeh lalu menggerakkan tangan membebaskan totokan pada leher liing darah ini biarpun merasa lehernya masih sakit dan serat, cepat berkata. Cui jangan percaya pada Hweslo ini. Dia penipu, katanya hendak membawa aku kepada Soteng Wui, ternyata dia malah menawanku. Serang saja dia akan tetapi Kwee Cunggan yang menjadi girang, juga kaget mendengar pengakuan gadis itu cepat berkata kepada Bulek Hweslo. Bulek Hweslo, kau datang membawa sosio chia kepada kami dengan maksud bagaimana kahe-hah Kwee Cunggan. Jangan kira aku menghendaki uang hadiah. Pinceng datang dengan maksud baik, mengadakan pertukaran yang adil. Pinceng hendak menukarkan bocah ini dengan lian susam kiam, ilmu pedang tiga tikaman berantai, Kwee Cunggan terkejut sekali. Di antara ilmu pedang Kunlun Pai, terdapat 17 ilmu pedang yang paling melihai dan jarang sekali ada anak murid Kunlun Pai mampu memainkan. Dan lian susam kiam adalah tiga di antara 17 yang paling melihai itu, yang merupakan inti ilmu pedang Kunlun Pai dan yang selama ini mengangkat nama besar Kwee Cunggan. Biarpun namanya hanya tiga tikaman berantai namun setiap tikaman mengandung 12 pecahan sehingga ilmu pedang ini seluruhnya ada 36 jurus yang sukar dilawan. Bagaimana ia dapat memberikan ilmu ini begitu saja kepada seorang Hweslo yang dari gerak-geriknya dapat diketahui bukan orang baik-baik. Lepek, Paman Tua, jangan dengarkan omongannya. Serang dan bunuh jahil lian berseru sambil meronta-ronta, tidak peduli tangannya terasa sakit sekali. Orang-orang Tionggi Pai dibangunkan semangatnya oleh suara lian ini juga mereka menganggap permintaan Hweslo itu kurang ajar, dan tidak patut, maka serentak mereka bangkit. Tianle Hweslo yang tinggi kepandainya sudah memutar toyanya hendak menyerang. Akan tetapi, sambil menggereng marah bulek Hweslo menggerakan tangan dan tubuh liing kembali terayun, diputar-putar seperti kitiran cepatnya, dipergunakan sebagai senjata. Cui Ing-hiong, jangan perdulikan aku. Serang dia. Bunuh dia biar aku mati pun tidak apa benar-benar hebat semangat bocah perempuan itu. Dia diputar-putar, selain lengannya sakit sekali rasanya, juga kepalanya menjadi pening, namun ia masih dapat memberi dorongan semangat kepada orang-orang Tionggi Pai. Menyaksikan kegagahan luar biasa ini hati Kwe Cunganyang. Tadinya masih meragukan apakah betul bocah itu Putri So Tengwi kini menjadi percaya dan yakin. Hanya keturunan orang gagah luar biasa yang memiliki nyali dan semangat seperti darah remaja itu. Tahan serunya keras. Bulek Hwesyo aku terima syaratmu Bulek Hwesyo tertawa terkekoh-kekeh, lalu melepaskan tubuh liing begitu dilepas, liing terhuyung-huyung karena masih pusing. Tanah yang diinjaknya berputaran seperti ada gempa bumi besar. Bagus. Kwe E Cungan. Lekas keluarkan lian Chul Sam Kiam itu untuk pincing lihat Kwe E Cungan dengan terpaksa lalu menyuruh kawan-kawannya pergi. Kemudian dengan perlahan ia bersilap pedang yang 36 jurus banyaknya itu di depan Bulek Hwesyo yang memandang penuh perhatian. Bagian-bagian yang kurang dimengertinya ia minta ketua Tionggi Pai itu mengulang. Dengan terpaksa Kwe E Cungan terus melayani permintaan Bulek Hwesyo biarpun keringatnya sudah memenuhi muka dan leharnya. Bulek Hwesyo cerwet sekali dan ia menyuruh Kwe E Cungan mengulang sampai setengah malam penuh. Menjelang pagi barulah ia merasa puas. Nah, kau terimalah bocah ini serunya sambil mendorong lian ke arah Kwe E Cungan. Darah remaja yang sudah lemas karena menderita lahir batin itu roboh pingsan dalam pelukan Kwe E Cungan, sedangkan Bulek Hwesyo cepat melarikan diri. Di kaki gunung ia disambut oleh Tian Le Hwesyo dan kawan-kawannya yang tanpa banyak cakap segera menyerangnya. Hehehe, orang-orang Tiong Gipai tak tahu malu. Mana sifat kegagahan kalian bentaknya sambil melawan. Kepandainya yang tinggi membuat dia dengan mudah merobohkan dua orang pengeroyok dan cepat ia melarikan diri. Betapapun juga ia khawatir kalau sampai Kwe E Cungan mengejar ke situ, sukarlah baginya meloloskan diri. Kawan-kawan, lepaskan dia. Janji laki-laki harus dipegang teguh terdengar Kwe E Cungan berseru keras. Mendengar ini, para anggauta Tiong Gipai menahan senjata dan mengurungkan niat mereka mengejar dan menyerang dengan senjata rahasia. Kemudian mereka menolong kawan-kawan yang terluka lalu menghampiri Kwe E Cungan. Nona ini harus kita rawat baik-baik, agaknya ia lelah sekali. Menurut pengakuannya tadi, dia benar-benar putri Soe Tai Hiap, liing membuka matanya dan melompat bangun. Aku memang benar putri Soe Teng Wui, namaku Soe Li Ing tadinya aku datang bersama kongkongku, Hamintolosu, akan tetapi kena tertipu oleh Hwesyo Keparat tadi. Dia pura-pura hendak mengambil murid kepadaku dan mengajakku ke tempat ayah, tidak tahunya, tiba-tiba terdengar bunyi tartar seperti cambuk, akan tetapi lebih keras dan nyaring sekali, disusul suara gerengan seperti singa yang memekakkan telinga. Semua orang terkejut. Suara ini membuat jantung mereka merasa berhenti berdetik dan kedua kaki mereka emas. Apa itu tanya seorang dengan suara gemetar? Memang hebat sekali suara tadi, membuat hati seorang yang bagaimana tabah pun menjadi takut. Selaka, kata Tian Lehaus yang perlahan sekali, wajahnya pucat. Jangan-jangan iblis itu, baru saja ia berkata demikian, terdengar suara, tali yang keras sekali, lalu kelihatan sinar hitam menyambar disusul pekek Tian Lehaus yang dan ketika semua orang melihat, ternyata kepala Hwesyo itu sudah pecah berantakan dan tubuhnya terguling menjadi mayat. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya semua orang melihat kejadian hebat ini. Ilmu kepandayan Tian Lehaus yang hwesyo-syao limpai itu bukannya rendah, kalau dibandingkan dengan yang lain, hanya Kwe Echungan seorang yang dapat mengatasinya. Namun dengan sekali serang dapat menghangurkan kepalanya, benar-benar musuh hebat. Sementara itu, Kwe Echungan dan yang lain-lain sudah mencabut pedangnya dan memandang tajam ke depan. Entah dari mana munculnya, di dalam cuaca pagi yang remang-remang itu muncul seorang yang wajahnya seperti setan, atau lebih tepat lagi seperti singa. Rambutnya hitam mengkilat dan panjang, digelung ke atas kepala dan dibungkus kain, matanya besar-besar dilindungi alis yang menjulang ke depan hidungnya besar dan mulutnya meringis seperti mulut singa, di dagunya tumbuh rambut menjungkat ke depan seperti janggut kambing bandot. Tubuhnya tinggi besar, tertutup oleh pakaian yang longgar dan gedubioran. Di tangan kanannya terdapat sebatang cambuk yang mengerikan, yaitu cambuk keburang yang pada kanan kirinya dipasangi duri-duri tajam. Cambuk inilah yang tadi berbunyi nyaring dan cambuk ini pula yang sekali dipukulkan telah menghancurkan kepala Tian Leho Siang. Melihat cambuk dan muka orang itu, Kwe Echungan menjadi pucat. Pernah ia mendengar seorang tokoh menyeramkan, seorang manusia yang dianggap iblis, bernama Toat Beng Pian Mohon. Dari julukan Toat Beng Pian, Pian pencabut nyawa, saja dapat dibayangkan betapa hebatnya John Pian, Ruyung Lemas, itu. Kabarnya manusia iblis ini menyembunyikan diri di batu-batu karang dekat laut selatan, bagaimana ia bisa muncul di sini? Hayaa, si gundu lancang mulut, masa aku disebutnya iblis. Dasar dia mencari mampus sendiri katanya bersungut-sungut, kemudian matanya yang besar itu menjuling dan tubuhnya digerakkan sehingga baju luarnya tersingkap. Tersirap dah semua orang melihat bahwa baju luar yang tadi menggemung itu ternyata menutupi kepala seorang wanita. Kini karena jubah itu tersingkap maka kepala itu terputar ke bawah dan tergantung pada ikat pinggang dengan rambutnya yang panjang, sebuah kepala wanita yang agaknya baru saja dipotong lehernya karena masih ada tanda-tanda darah merah tasah. Metu besar juling ini tertuju kepada liing yang biarpun amat tabah menjadi gemeter juga menyaksikan manusia iblis yang dahsyat ini. Lieh kepala manusia untuk apa seru gadis itu tanpa terasa lagi saking jijik dan ngerinya. Iblis itu tertawa, suara ketawanya seperti singa mengaum dan kwee cunggan sendiri yang kwee kangnya sudah kuat tergetar juga oleh suara ketawa ini. Ia ingat bahwa ada ilmu luakang yang disebut sai cuho kang, yaitu ilmu mengeluarkan suara mengaum seperti singa yang dilakukan dengan tenaga luakang serta hikang tinggi sekali. Orang yang meyakinkan ilmu ini sampai sempurna, sekali menggerta akan cukup menaklukan lawan yang menjadi mengkret nyalinya. Kalau sai kong ini sudah memiliki sai cuho kang, alangkah tinggi kepandainya dan taulah kwee cunggan bahwa mereka semua bukanlah lawan manusia aneh ini. Orang aneh itu memang betul Toat Beng Pian Mohun, seorang tokoh besar selatan yang selama ini menyembunyikan diri di tepi laut selatan, memperdalam ilmu-ilmunya setelah ia pernah dikalahkan oleh seorang pendekar muda bernama Bu Beng Sin Kun, tangan sakti tak bernama. Dengan tekun Mohun ini mempelajari bermacam-macam ilmu silat untuk kelak mencari Bu Beng Sin Kun dan menebus kekalahannya. Bahkan akhir-akhir ini ia melakukan semacam ilmu hitam yang amat mengerikan ilmu hitam ini kalau sudah dipelajari sempurna akan membuat tubuhnya kebal dan usianya panjang dan awet muda. Akan tetapi syaratnya juga gila, yaitu ia harus makan otak orang-orang muda yang sehai, otak sedar dari kepala yang baru dipenggal. Sudah lama aku ingin mempunyai murid, kau selain cantik jelita dan bertulang bersih, juga nyalimu besar kau ikut aku kata Toat Beng Pian Mohun. Dan begitu jari-jari tangannya bergerak, Pian kehuangnya tergulung mengkerat dan lenyap di balik bajunya, kemudian mengulurkan tangan kanan ke arah liing. Gadis ini kaget dan coba mengelak, akan tetapi lengan itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi berkerotokan dan menjadi lebih panjang 30 senti lebih. Tanpa dapat dicegah lagi pinggang liing kena di jamret lalu ditarik sehingga pada lain saat gadis itu telah dikempit pinggangnya oleh lengan kanan kakek sakti itu yang tertawa-tawa gembira. Muridku, ha-ha-ha, muridku, dengan langkah lebar kakek ini meninggalkan bukit batu karang itu. Tentu saja Kwee Chun Gian tidak mau tinggal diam saja dan cepat melompat mengejar diikuti oleh Lim Hoan dan kawan-kawan lain. Loh Ciam Pual, harap sudi mendengarkan kami, kata Kwee Chun Gian, tidak berani semibrono atau berlaku lancang. Toat Beng Pian Mohun menghentikan tindakannya, memutar tubuh menghadapi mereka, matanya berkedip-kedip menakutkan. Kalian mau apa? Ada yang iri melihat si gundul ku beri hadiah dan ingin ikut dengan dia kata kakek ini menyindir, mulutnya yang meringis itu makin lebar sehingga nampak dua gigi seperti taring di kanan-kiri. Benar-benar kakek ini dikurniai wajah seperti iblis. Kawan kami Tian Leho Siang tewas oleh Loh Ciam Pua karena dia bicara lancang dan karena kepandaian Loh Ciam Pua yang tinggi. Mana kami orang-orang lemah berani mengantarkannya wasiasya. Akan tetap penona itu, kami harap Loh Ciam Pua sudi melepaskan dan membebaskannya dia muridku, keparat kata kakek itu memandang penuh ancaman kepada Kwee Chun Gian. Akan tetapi dia adalah putri tunggal dari Soeteng Wittai Hiap, kami harus melindunginya, biarpun untuk itu kami harus berkorban nyawa. Kalau dia Loh Ciam Pua bawa, bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan kalau Soeteng Hiap Kelak menanyakan dia mana dia, Soeteng Wittai tiba-tiba kakek ini bertanya penuh gairah. Kami sedang mencari-carinya, ini hari bertemu dengan puterinya kami sudah merasa amat girang, maka harap Loh Ciam Pua sudi melepaskannya, Haha, bagus sekali. Jadi ini putri orang Suso yang menjemukan? Haha, biar anaknya menjadi muridku dia anak baik, cantik manis berkulit halus pipinya merah. Ayahnya biar ku tangkap belakangan, jantung Kwee C.U.U.Gan dan yang lain-lain serasa berhenti berdetik celaka, pikir mereka. Tidak taunya kakek iblis ini pun memusuhi Soeteng Wittai. Kalau begini percuma saja minta dia melepaskan liing dengan nekat Kwee C.U.U.Gan mencabut pedangnya, akan tetapi ia didahujui oleh Tio Seng. Orang si Tio ini seperti diketahui adalah bekas anak buah Soeteng Wittai dan ia masih mempunyai hati setia kepada pendekar itu. Mendengar ada orang memusuhi Soeteng Wittai dan menculik puterinya, timbul keberanian dan kenekatannya. Sambil memaki, Syai Kong Siluman lepaskan Soe Sio Chia ia menyerbu dengan senjata Xiang Tu, Golok Kembar, dengan gerakan cepat dan kuat. Golok menyambar dari atas dan tengah, akan tetapi Mohun tidak bergerak, hanya tertawa bergelak dengan suara ketawanya yang seperti setan-setan menangis di neraka. Akan tetapi begitu dua batang golok itu mendekati bajunya, ia menggerakkan tangan kiri ke arah golok-golok itu dan, bagaikan dipegang oleh tangan yang tidak kelihatan tiba-tiba saja dua batang golok itu membalik tanpa dapat dicegah lagi oleh pemegangnya dan langsung menyerang leher dan dada Tio Seng sendiri. Orang si Tio ini menjerit keras, dadanya tertancap golok lalu lehernya terbabat sampai hampir putus. Dilihat begitu saja, Tio Seng seakan-akan mati membunuh diri, padahal sebetulnya dia terkena hawap pukulan yang lihai sekali dari Toat Beng Pian Mohun. Dengan nekat dan marah kue cunggan dan kawan-kawannya menyerbu. Lagi-lagi kakek itu mengangkat tangan kiri, kini ujung lengan baju dikebut-kebutkan ke depan, angin dingin menyambar-nyambar, mula-mula dari depan menyambar keras membuat mereka tak dapat membuka mata, kemudian hawap pukulan yang mendatangkan angin itu berputaran seperti puyuh dan belasan orang itu terguncang dan terhuyung saling tabrak. Di antara putaran angin ini terdengar suara peletak-pletok dan senjata-senjata di tangan mereka patah-patah. Hanya kue cunggan dan Lim Hoan saja yang masih dapat memegang pedannya, biarpun mereka juga limbung dan terhuyung ke sana kemari, ini menandakan bahwa iwakang mereka sudah lebih tinggi daripada kawan-kawan mereka. Dan hanya kue cunggan seorang yang dapat melihat gerakan kakek itu dan dia pula yang melihat kakek itu pergi dengan langkah lebar sambil membawa liing yang lain-lain hanya tahu kakek itu sudah lenyap setelah angin puyuh berhenti. Dengan tubuh sakit-sakit mereka merangkak bangun, karena tadinya, kecuali kue cunggan dan Lim Hoan, sudah roboh saling tindih. Hebat kue cunggan menghela nafas. Kemudian ia membanting-banting kaki dengan gemas. So Shou Chia dibawanya, bagaimana kita harus merampasnya kembali? Celaka, celaka, tak menduga nasib So Shou Heng, kakak seperguruan, demikian buruknya, tak terasa lagi sepasang mata pendekar berhati emas bertangan baja ini mengalirkan air mata. Kawan-kawannya yang mendengar dan melihat sikap ini menjadi terharu dan barulah mereka tahu bahwa sebetulnya kue cunggan masih terhitung saudara seperguruan dengan So Teng Wi. Kenyataan ini saja sudah menimbakan kekaguman yang makin mendalam. Aku harus minta bantuan para lociampu di kuni unsan, katanya kemudian. Kalau manusia seperti Toat Beng Pian Mohun sudah turun gunung, ditambah lagi dengan Naoyang Tek yang menjadi murid Tok Ong Kai Song Chin Jin yang kiranya malah lebih sakti daripada Mohun tadi, hanya para cowisul di Kun Lun Pai saja yang dapat menandingi mereka So Shou Heng sekeluarga perlu ditolong, tidak saja karena dia seorang anak murid Kun Lun Pai, akan tetapi terutama sekali karena tenaga So Shou Heng perlu didatangkan untuk memimpin kita melawan para Menteri Dorna. Terutama sekali, kita harus memperkuat diri untuk menghadapi meraja lelahnya para Menteri Dorna dengan kaki tangan mereka yang demikian lihai mungkinkah Mohun tadi pun kaki tangan para kan sin tanya Lim Hoan ragu-ragu. Siapa tahu, para pembesar korup itu sudah kelebihan harta benda yang dapat mereka hamburkan untuk mempertahankan kedudukan mereka, Kue E. Chun Gan menarik napas panjang, lalu katanya, Aku Kue E. Erun Gan Hei ini terpaksa membocorkan rahasia ilmu pedang Lian Chu Sam Kam kepada seorang rendah semacam bulek Hawesio, kemudian terpaksa kehilangan Putri So Shou Heng. Benar-benar penasaran, aku Kue E. Chun Gan kalau belum dapat membunuh bulek Hawesio selama luduk akan merasa menyesal. Kawan-kawan, mari kita segera pergi, siapa tahu metu-metu yang Tai Ji In mengetahui tempat pertemuan kita ini, dengan hati gelisah dan kecewa, orang-orang gagah itu berpencaran turun dari bukit itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara dari jauh, Kue E. Chun Gan, tunggu dulu. Mereka berhenti dan menengok. Dari kaki bukit itu datang berlarian dua bayangan orang yang amat cepat dan gesit gerakannya. Kue E. Chun Gan tertegun. Lagi-lagi datang orang-orang yang tinggi kepandayanya, lawan atau kawankah yang datang lagi ini. Setelah dekat ternyata bahwa mereka itu adalah seorang laki-laki gagah setengah tua, kurang lebih 45 tahun usianya, memakai topi berbentuk batok, di sebelah kirinya berlari seorang wanita cantik dan gagah berusia 40 tahun lebih. Begitu berhadapan dengan Kue E. Chun Gan dan kawan-kawannya, orang itu menjual dengan hormat. Apakah si Yau terberhadapan dengan parang hiong dari Tiong Gipai? Perkumpulan Tiong Gipai adalah perkumpulan rahasia yang tidak boleh diperkenalkan kepada orang asing begitu saja, maka Kue E. Chun Gan menjawab singkat. Sahabat siapa dan dari manakah, datang mencari siapa orang itu mengering, kepada wanita gagah di sebelahnya sambil tersenyum, lalu memandang ke arah dua gundukan tanah yang baru digali, agaknya baru saja untuk mengubur orang, yaitu kuburan dari Tian Leho Siang dan Tio Saeng yang dibuat oleh para anggauta Tiong Gipai baru saja sebelum mereka pergi. Saudara-saudara Tiong Gipai benar-benar teliti dan hati-hati. Agaknya baru saja terjadi sesuatu yang hebat. Bekas-bekas tangan Toat Beng Pian Mohun masih nampak jelas, agaknya lagi-lagi Pian pencabut nyawa dari iblis tua itu sudah mendapat korban di antara saudara-saudara Tiong Gipai. Cui Yung Hiong harap jangan menaruh curiga kepada kami, kiranya Cui mengenal tanda ini orang itu mengeluarkan sebuah lengki, bendera tanda utusan raja, kecil dari saku bajunya. Melihat ini, Cui Yung Hiong dan kawan-kawannya terkejut. Kiranya dua orang inilah utusan-utusan dari raja muda Yung Lodi Peking. Harap Tai Jan maafkan kami yang tidak mengenal dan tidak menyambut sepatutnya, kata Cui Yung Hiong yang hendak menjatuhkan diri berlutut di depan utusan raja itu. Akan tetapi orang itu cepat-cepat memegang pundaknya sambil berkata, sahabat-sahabat Tiong Gipai jangan terlalu banyak asungkan. Bangunlah agar kita enak bicara, ketika kedua tangannya memegang pundak Kui Yung Hiong, ketua Tiong Gipai ini merasa sepasang telapak tangan yang lunak, namun di dalamnya mengandung tenaga menarik yang dia sendiri tak mampu mempertahankan sehingga terpaksa ia bangkit lagi lalu menjura. Tai Jin benar-benar telah memberi pelajaran, hamba merasa tunduk, adakah kau yang bernama Kui Yung Hiong? Tanya orang itu sambil memandang tajam. Betul, hamba yang rendah adalah Kui Yung Hiong. Mendengar ini, orang itu memegang tangan Kui Yung Hiong dengan hirang lalu berkata, Kui Yung Hiong. Buang jauh-jauh itu segala sebutan Tai Jin dan hamba-hambaan. Copot jantungku mendengar aku disebut-sebut Tai Jin utusan raja. Dengarlah, aku bukan seorang pembesar biarpun kini terpilih menjadi utusan raja. Tentu Kui Yung Hiong dan kawan-kawan lain sudah mendengar namaku, Sok Beng Hwi. Dan ini istriku Tan Sam Nio, Kui Yung Hiong dan kawan-kawannya makin terkejut, akan tetapi bercampur girang. Siapa pula yang belum mendengar nama Sok Beng Hwi yang berjuluk Pekong Sin Kau, senjata kaitan sakti. Bersinar putih, dan istrinya, Tan Sam Nio yang berjuluk Ang Lian Chi, biji teratai merah. Sepasang suami istri yang mempunyai saham besar dalam jasa mengusir orang-orang Mongol di utara. Nama mereka amat terkenal karena selain Sok Beng Hwi merupakan raja kaitan yang memiliki sepasang senjata kaitan atau gaotan luar biasa lihainya, istrinya juga terkenal dengan senjata rahasia Ang Lian Chi dengan timpukan-timpukan seratus kali lepas seratus kali kena. Ah, kiranya kami berhadapan dengan Sok Tai Hiap dan To An Nio yang gagah perkasa seru kue ee cunggang girang sekali. Apakah benar dugaan kami bahwa tadi mohon si kakek iblis datang ke sini dan menjatuhkan korban? Memang betul, yang baru kami kubur adalah jenazah dua orang kawan kami yang tewas oleh iblis itu. Bagaimana Sok Tai Hiap bisa tahu ketika kami berangkat, kami diikuti oleh putra kami Sok Bun. Tadi ketika kami tiba di kaki bukit, kami melihat seorang kakek yang berlari cepat. Kakek itu mengempi tubuh seorang gadis remaja dan dipinggangnya tergantung sebuah kepala orang wanita. Kami menjadi curiga dan menahannya, akan tetapi ia malah menyerang dengan cambuk ke labang. Melihat kelihainya dan melihat cambuk itu, tahulah aku bahwa dia adalah Toat Beng Pian Mohon. Kami bertiga lalu mengeroyoknya karena tahu bahwa orang macam dia selalu di mana-mana melakukan hal-hal yang tidak baik. Biarpun kami tidak mengenal siapa gadis itu, kami berusaha menolongnya. Akan tetapi dia benar-benar amat lihai. Setelah kami bertiga mengurung rapat, barulah ia merasa kewalahan dan melarikan diri. Kami mengejar, istriku melepas beberapa anglianci akan tetapi senjata rahasia itu dipukul hancur oleh kibasan tangan kirinya. Benar-benar iblis yang jahat dan berbahaya sekali. Karena kami sedang menjalankan tugas, terpaksa kami tidak mengejar lebih jauh, hanya menyuruh putra kami Syok Bun untuk diam-diam mengikuti jejaknya dan sedapat mungkin menolong gadis remaja yang dibawa lari itu. Orang-orang Tiong Gipai Girang mendengar bahwa putra pendekar ini mengikuti mohun untuk berusaha menolong liing apa yang tai hiap lakukan benar-benar tepat sekali. Hendaknya diketahui bahwa gadis itu adalah so liing, putri tunggai so tengwi tai hiap, kata kue e cun gan yang kini mendapat giliran menceritakan apa yang telah terjadi di situ. Syok Deng Hui menarik napas panjang. Aie a a, para kansin itu benar-benar menjemukan sekali. Tapi lebih rendah adalah orang-orang keng ou yang dapat diperalat oleh mereka. Kue e si cu, kami mendapat tugas untuk menyampaikan surat pribadi Raja Muda Yung Lo kepada kakak tirinya, putra mahkota di istana. Surat pribadi ini harus dapat ku sampaikan sendiri kepada tai cu, putra mahkota dan kami hanya menyerahkan hal ini kepada kebijaksanaan Tiong Gipai bagaimana harus diaturnya agar kami dapat bertemu dengan tai cu. Demikianlah pesan baginda kepada kami, dengan girang kue e cun gan lalu mengajak suami istri pendekar itu menuju ke tempat persembunyiannya, yaitu di sebuah kelenteng tua di mana mereka akan membicarakan tugas itu. Kawan-kawan lain lalu bubaran, siap menanti tugas-tugas selanjutnya di tempat masing-masing. Hubungan kue e cun gan di kota Raja memang luas sekali. Orang-orang yang bersimpati kepada pergerakan Tiong Gipai bukan hanya orang-orang keng ou, juga banyak pembesar-pembesar yang jujur dan berjiwa patriot menaruh simpati kepada pergerakan Tiong Gipai yang membela so tenggui dan memusuhi para kansin yang mempengaruhi para kaisar. Dengan mempergunakan hubungan inilah, hubungan dengan orang-orang dalam, mudah saja bagi kue e cun gan untuk mempertemukan utusan Raja Muda Yung Lo dengan putra mahkota, atau lebih tepat mendapatkan kesempatan untuk menghadap putra mahkota itu. Biarpun dia sendiri tidak terpengaruh oleh para kansin dan kadang-kadang juga tahu bahwa para kansin itu adalah koruptor-koruptor besar yang menjilat-jilat hati ayahnya, namun putra mahkota tak dapat banyak bertindak. Ayahnya, kaisar, sudah terlalu mendalam menaruh kepercayaan kepada menteri-menteri dorna macam mau yang peng, maka kalau putra mahkota berani menentangnya, bisa berbahaya untuk diri calon pengganti kaisar itu sendiri. Putra mahkota bukannya seorang pangeran muda, melainkan seorang yang sudah berusia hampir 40 tahun, lah menerima kedatangan Syok Beng Hoi dan istrinya di waktu senjah hari di mana istana sedang sunyi. Oleh perantara dikabarkan bahwa yang datang menghadap adalah utusan Raja Muda di Peking yang menembawa hadiah-hadiah bagi saudaranya, putra mahkota, maka para dorna tidak menaruh hati curiga. Kalau saja para dorna dan kaki tangannya tahu bahwa utusan itu adalah pengkongsin kau Syok Beng Hoi, tentu mereka akan menjadi curiga dan akan berusaha mengorek rahasia kunjungan ini. Syok Beng Hoi tidak lama menghadap putra mahkota. Setelah surat pribadi Raja Muda Yuho diterima oleh tangan putra mahkota sendiri, suami istri pendekar ini lalu meninggalkan istana dan segera kembali ke utara sekalian mencari tahu tentang putra mereka yang menyusul jejak kakek iblis mohon. Adapun putra mahkota setelah membaca surat dari adik tirinya, mengunci diri di dalam kamarnya dan termenung-menung laksana patung. Wajahnya berkerut membayangkan prihatin besar. Berkali-kali ia menarik napas panjang dan mengeluh seperti orang berduka. Di dalam suratnya itu adik tirinya yang menjadi Raja Muda di utara secara terang-terangan menggambarkan keadaan pemerintah Beng yang amat menyedihkan, betapa ayahnya, Kaisar Tacu, telah menaruh kepercayaan yang keliru, berada di bawah pengaruh para kansin, menteri dorna, dan pembesar-pembesar busuk. Sungguh amat disayangkan, demikian antara lain Raja Muda Yuho menulis. Kerajaan Beng yang susah payah dibangun oleh ayah, yang dengan taruhan nyawa seluruh rakyat berhasil menggulingkan kekuasaan penjajah Mongol, kini dirusak dan diinjak-injak oleh para menteri dorna. Dalu sudah seringkali ayahku peringatkan akan bahaya yang mengancam dari para kansin, akan tetapi akibatnya aku malah dijauhkan atau setengah diusir, diharuskan menempati kedudukan di utara yang amat berat, setiap waktu menghadapi serbuan pembalasan dari para Mongol. Namun demi keselamatan negara dan bangsa, aku berusaha sekuat tenaga untuk berbakti kepada tanah air, sekuat tenaga ku hantam setiap usaha musuh yang hendak menyerbu ke Tionggoan, putra mahkota menghela napas panjang. Adiknya memang betul. Dalu sebelum Yunglo dipindahkan ke utara, ia masih tabah dan semangatnya besar. Namun semenjak adiknya yang gagah berani itu tidak ada, putra mahkota merasa dirinya lemah sekali, tidak berdaya sungguh pun ia maklum sedalam-dalamnya akan tipu musliat para menteri dorna yang menguasai kepercayaan ayahnya. Ayah sudah tua, tidak akan ada gunanya lagi bagiku untuk memperingatkan beliau, takkan beliau turut. Akan tetapi kau, saudaraku. Kau adalah putra mahkota yang tak lama lagi akan menggantikan kedudukan ayah, kalau tidak dari sekarang kau bertindak, kelak kau pun akan menjadi seorang raja yang lemah tak berdaya. Namanya saja raja namun pada hakikatnya tiada lain hanya sebagai boneka di tangan para kansin. Tahukah kau bahwa seluruh orang gagah di negeri kita ini marah-marah kepadamu? Kau dibenci karena kelemahanmu. Karena kelemahanmu kau dianggap segolongan dengan para dorna. Lekaslah bertindak, pergunakan kedudukanmu sebagai putra mahkota. Basmi sampai habis para dorna dan pembesar korup sebelum terlambat. Hanya kalau kau berani menempuh perjuangan berbahaya melawan para penjilat itu, kerajaan kita dapat diselamatkan. Lebih baik kita sendiri cepat-cepat membersihkan kotoran yang menempel di badan sebelum rakyat yang bertindak mendaulat kita. Bukankah kelakau menjadi raja juga demi rakyat? Rakyat sekarang terhisap oleh koruptor-koruptor yang menggantikan kedudukan penjajah. Mereka amat menderita. Jangan kau enak-enak saja. Isi surat Raja Muda Yunglo yang penuh berisi peringatan pedas itu menggugah hati putra mahkota, membuatnya semalam suntuk tak dapat tidur. Beberapa kali pintu terketuk oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang datang hendak melayaninya, namun semua ia usir pergi lagi. Pada keesokan harinya, dengan muka pucat tubuh layu karena semalam tidak tidur, putra mahkota terus berlendan dan mohon menghadap ayahnya. Di depan ayahnya, dengan wajah sungguh-sungguh ia menyatakan kekhawatirannya tentang keadaan pemerintahan. Tentang berita yang didengarnya bahwa para menteri banyak yang tidak melakukan tugas sebaiknya, banyak yang berkorupsi, bahkan banyak peraturan berat di luar peraturan raja telah dilakukan oleh para pembesar untuk menindas rakyat. Bahwa banyak orang gagah merasa tidak puas. Bodoh, kau tahu apa raja membentaknya sambil menghiru para kehangat yang disuguhkan oleh selir-selir cantik dan muda untuk menghangatkan tubuhnya yang sudah tua dan suka sakit-sakit tulang pada hawa dingin itu, menteri-menteriku semua setia dan baik, bagaimana kau bisa mendengarkan hasutan-hasutan orang luar yang merasa iri kepada kita? Nah, itulah umongan para musuh yang hendak memerontak, manusia-manusia macam Sotengwi yang berkepala dua, ingin merebut tahta kerajaan. Kau harus hati-hati kelak kalau kau menggantikan aku, harus banyak minta nasihat menteri-menteri kita yang sudah banyak pengalaman menghadapi manusia-manusia durjana itu. Rakyat terpindas? Hah? Siapa bilang? Kita sudah berjuang mati-matian mencemebaskan rakyat daripada penindasan penjajah, bagaimana sekarang bisa tertindas setelah merdeka? Lihat saja keadaan rakyat di luar istana, bukankah mereka jauh lebih baik keadaannya daripada dahulu di zaman penjajahan putra mahkota menghela nafas? Diam-diam ia membenarkan isi surat diungloh bahwa percuma saja berunding dengan ayahnya yang sudah tua. Ayahnya hanya melihat kehidupan di dalam kota raja, pusat keramaian dan pusat perdagangan di mana orang hidup serba cukup. Apalagi memang para menteri durna tidak berani menjalankan peranannya di kota raja di depan hidung kaisar. Akan tetapi coba saja lihat keadaan di kampung-kampung, di dusun-dusun, biarpun ayahnya sendiri tentu akan kaget setengah mati melihat penderitaan rakyat yang tak jauh bedanya dengan masa penjajahan pemerintah Mongol. Dengan hati berat dan semangat patah kembali, putra mahkota mengundurkan diri dari depan ayahnya, sama sekali tidak tahu betapa beberapa pasang netu yang indah jeli dari selir dan pelayan mengerling ke arahnya dengan tajam. Kerlingan maut yang amat berbahaya karena beberapa orang di antara setian banyak juita yang setiap hari siang malam melayani dan mendampingi kaisar ini adalah kaki tangan O yang tajin. Malam hari berikutnya terjadi hal yang hebat dan ngeri. Putra mahkota kedapatan telah tewas di dalam tempat tidurnya sendiri. Tidak terdapat tanda-tanda pembunuhan, tidak ada setetes darah pun mengalir, tidak ada luka sedikit pun. Para ahli pengobatan yang datang memeriksa hanya menyatakan bahwa putra mahkota meninggal dunia karena keracunan, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka tahu kera bagaimana pangeran sulung itu terkena racun. Yang bisa menjawab hanyalah hau yang tajin, karena Menteri Dorna inilah yang minta pertolongan guru putranya, yaitu Tok Ong Kee Song Chin Jin yang luar biasa tinggi kepandainya. HWSO Tibet yang sakti ini memberikan beberapa helai senjata rahasia Sai Chukin Mau, bulu emas singa, kepada muridnya dan sebetulnya Aoyang Tek yang menyelundup ke dalam istana. Tentu saja sebagai putra menteri yang disayang kaisar, mudah saja baginya untuk memasuki bangunan istana tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan pada malam harinya, mempergunakan kepandainya yang tinggi, Aoyang Tek berhasil menyelingap ke atas genteng kamar putra mahkota dan menyerangnya dari atas dengan senjata rahasia Sai Chukin Mau itu. Senjata rahasia ini berupa jarum-jarum halus seperti bulu yang menembus kulit dan memasuki jalan darah, terbawa oleh aliran darah bergerak sampai ke jantung. Senjata rahasia ini mengandung racun hebat yang hanya dapat dibuat oleh seorang raja racun seperti Kai Song Chin Jin, dan hebatnya, saking lembutnya ketika memasuki kulit tidak meninggalkan bekas apa-apa, seperti bekas gigitan seekor nyamuk saja. Aoyang Tai Jin dan para menteri menyatakan duka citanya atas meninggalnya putra mahkota ini dan mereka memergunakan kesempatan ini untuk menimbulkan prasangka terhadap orang-orang Tiong Gipai. Hamba mendengar bahwa Tiong Gipai mempunyai banyak orang pandai. Siapa tahu kalau-kalau kematian Tai Chu bukan kematian wajar, melainkan perbuatan keji daripada Tiong Gipai. Siapa lagi kalau bukan Tiong Gipai yang menghendaki kematian putra mahkota karena bermaksud merebut tahta kerajaan demikianlah antara lain suara-suara berbisa dari Aoyang Tai Jin dan para menteri sehingga kaisar menjadi makin benci dan marah, lalu memberi perintah kepada seluruh panglima untuk membasmi Tiong Gipai. Sementara itu, para menteri juga mengusulkan agar kedudukan putra mahkota diberikan kepada putra Tai Chu yang sudah meninggal dunia, jadi kepada cucu baginda yang masih muda. Kaisar yang sudah terlalu percaya kepada para dorna itu berbalik curiga kepada putra-puterannya sendiri terutama sekali kepada Raja Muda Yunglo, maka tanpa ragu-ragu kaisar menerima usul ini. Orang tua, kau hendak membawa ku C. Manaliin bertanya ketika ia dapat memutar kepalanya sehingga tiupan angin kencang tidak menyesakan nafasnya. Tubuhnya masih dikempit oleh kakek iblis Toat Beng Pian Mohun, dibawa lari cepat bukan main melalui bukit-bukit yang penuh hutan menuju ke timur. Akan tetapi kakek itu hanya terkekeh saja tanpa menjawab, berlari-lari terus dengan cepatnya. Kepala yang tergantung diinggangnya bergerak-gerak dan rambut yang panjang itu melambai-lambai mengerikan. Oleh tiupan angin rambut itu menyapu-nyapu muka liing yang mencium bau rambut harum tercampur bawah mis darah. Menjijikan sekali, apalagi ketika kepala itu bergeser ke belakang sehingga muka mayat tak bertubuh itu berhadapan dengan mukanya, melihat kulit pucat pasi, metu setengah terbuka dan bibir yang tadinya manis itu seperti menyeringai kepadanya, liing menjadi muak dan takut. Baru kali ini selama hidupnya ia merasa takut dan ngeri. Kakek tua, kau yang berkepandaian tinggi ternyata berhati kecil. Pengecut makinya tanpa berdaya karena kempitan kakek itu benar-benar erat sekali membuat ia tak dapat bergerak sama sekali. Apalagi karena pundaknya sudah ditotok membuat kedua tangannya lumpuh. Mendengar dimaki pengecut, kakek itu menghentikan larinya, ia melempar tubuh liing ke atas tanah seperti orang membenci. Matanya yang lebar melotot seperti mau copot dari peluputnya mulut yang tak pernah tertutup bibirnya itu menyeringai makin lebar. Selama hidup belum pernah ada orang berani memaki aku pengecut. Kau bocah setan berani berlancang mulut bentaknya marah sekali. Liing sudah berlaku nekat. Lebih baik segera dibunuh daripada hidup tersiksa di tangan iblis ini. Ia tertawanya ring, suara ketawanya menggema di hutan itu. Ketika tadi terlempar ke atas tanah yang penuh rumput, ia merasa betapa enaknya rebah di situ, lebih baik rebah di situ selamanya daripada dibawa lari seperti tadi. Ia melihat di atasnya pohon-pohon raksasa dan tanpa menoleh ke sana kemari ia dapat menduga bahwa mereka berada di sebuah hutan besar. Kakek iblis Sai Kongbu sukau lebih pengecut daripada pengecut yang paling hina rasa heran akan keberanian gadis mi mengalahkan kemarahannya, bahkan kemarahan mohun berangsur-angsur lenyap, terganti oleh keinginan tahu sampai di mana keberanian gadis cilik ini. Gadis bernyali naga, mengapa menganggap aku pengecut seorang dengan kedudukan tinggi seperti ini, beraninya hanya menghina seorang anak perempuan kecil seperti aku. Tadi menghadapi tiga orang gagah kau tidak berani banyak pingkah dan melarikan diri. Huh, apakah sikapmu itu bukan sikap seorang pengecut terhadap mereka kau takut, beranimu hanya terhadap aku. Bocah cilik mohun menjadi marah sekali, akan tetapi karena takut dianggap benar-benar hanya berani terhadap gadis itu, ia melampiaskan marahnya pada kepala wanita yang tergantung diinggangnya lah merenggut putus rambut kepala itu, memegang kepala di tangan kiri, lalu tangan kanannya bergerak memukul dengan jari-jari tangan terbuka dimiringkan. Krak pecahlah kepala itu dan di lain saat tangan kanannya sudah menjumputi benda putih-putih lunak dan dimasuk kau ke mulut, terus dikunyah kelihatan enak sekali. Akan tetapi muka yang mengerikan itu nampak muram dan marah, matanya terus memandang liing dapat dibayangkan betapa hebat guncangan hati gadis itu menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini. Perutnya seperti diaduk-aduk rasanya hawanya naik ke dada terus ke tenggorokan. Hanya dengan ketabahan luar biasa saja gadis itu dapat menekan perasaannya hendak muntah-muntah karena ia merasa muak sekali. Ia maklum bahwa di samping kesukaannya makan otak manusia, kakek iblis ini sengaja hendak memikin dia ketakutan. Bocah lancang, siapa bilang aku takut kepada mereka? Jangankan baru ada pengkongsin kau siok beng hui bersama anak dan istrinya, biarpun ada sepuluh siok beng hui aku takkan takut. Aku, Toat Beng Pian Mohun selama hidup tidak takut siapa-siapa, dengan pian keburangku ini aku sanggup memenggalahir siapapun juga setelah berkata demikian, mohon mencabut piannya dan tar-tar-tar pian keburang itu berbunyi dan menyambar dekat leher leing akan tetapi gadis itu hanya tersenyum, bahkan berkata, kau kira aku takut terhadap senjata bangsetmu itu? Hah, mau bunuh lekas bunuh, siapa takut? Sebaliknya kau yang takut kepadaku, hahaha, aku takut kepadamu buktinya, mengapa kau menotok memikir lumpuh aku? Tentu kau takut kalau-kalau aku menyerangmu kau takkan mampu memelah diri, kakek iblis itu tertawa terpingkal-pingkal mendengar ini. Masa dia takut kepada bocah yang diculitnya ini? Benar-benar lucu, dan bocah ini benar-benar amat besarnya alinya. Tian keburangnya bergerak cepat menyambar tubuh leing tanpa mengeluarkan bunyi dan tahu-tahu leing merasa terbebas daripada totokan. Diam-diam dadis ini merasa makin kagum melihat kelihayan iblis itu dan maklum bahwa memang toat bengpian mohun seorang yang memiliki kesaktian luar biasa. Akan tetapi ia tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Sambil berseru keras ia melompat maju dan memukulkan tangan kanannya ke arah ulu hati kakek itu. Mampuslah bentaknya. Seperti seorang dewasa menghadapi bocah cilik yang nakal, mohun hanya tertawa cengar-cengir, seakan-akan ia tidak melihat datangnya pukulan. Kalau saja o leing melanjutkan pukulannya, tentu setidaknya kepalan tangannya yang kecil akan bengkak atau tulang jarinya akan patah-patah bertemu dengan dada yang sudah diisi penuh dengan tenaga iwakang yang tinggi itu. Akan tetapi, biarpun maklum akan kerendahan ilmu silat gadis itu, mohun masih belum tahu akan kecerdikan liing gadis cilik ini pun maklum bahwa memukul seorang sakti seperti toat bengpian mohun adalah berbahaya sekali, maka begitu kepalan tangannya menyambar lengan kakek itu dan dengan gerakan amat aneh, cepat dan tidak terduga ia telah melemparkan tubuh kakek itu. Toat bengpian mohun tadi memang sengaja diam saja tidak melawan. Ia sama sekali tidak pernah mengira bahwa gadis cilik ini akan melakukan serangan aneh ini bukan memukul melainkan melemparkannya dengan gerakan aneh yang tidak dikenalnya. Memang itulah gerakan ilmu silat yang dipelajari oleh liing dari kakeknya, Hamintolo Suahli Gulat di utara. Karena tidak mau kelihatan lucu dan kaget, mohun terpaksa diam saja dan tubuhnya terlempar ke depan. Orang lain tentu akan terbanting ke atas tanah, akan tetapi mohun jatuh berdiri, masih menggeragoti otak dari kepala wanita tadi. Melihat liing berdiri memandangnya dengan ecekan menantang, ia membanting kepala itu yang otaknya sudah habis dimakan, kemudian ia mengejek, bocah macam kau ini masih berani banyak tingkah? Melihat kepalamu yang mempunyai matu demikian terang indah, tentu otakmu luar biasa enaknya dan segarnya. Akan tetapi sayang kalau kepalamu dipisahkan dan tubuh yang indah itu. Aduh sayang, kalau saja aku tidak sedang meyakinkan LJWL Atsud, ilmu gaib mengganti sum-sum, tentu kau dapat memberi banyak kesenangan kepada aku. Hahaha liing marah sekali dan cepat melompat ke depan menyerang lagi, lah telah nekat dan hendak melawan sampai mati. Kedua kepalan tangannya yang kecil bergerak-gerak memukul bertubi-tubi. Akan tetapi, sekali tangan kiri mohun yang berjari panjang-panjang seperti cakar itu diangkat, dua pergelangan tangan liing sudah ditangkapnya dan gadis itu ditarik dekat. Aduh bagusnya kepala ini, tangan kanan toat bengpian mohun membelai-belai rambut dan kepala liing dengan mulut berliur seperti seorang kelaparan melihat kepala babi panggang. Setiap saat dapat timbul seleranya untuk mencaplok kepala itu dan makan otak di dalamnya. Liing yang tak berdaya lagi, yang ditarik sedemikian rupa sehingga mukanya terdekap di atas dada kakek itu, menjadi kelabakan, pengap dan hampir tak dapat bernapas karena bau wapak yang memuakan keluar dari balik baju kakek iblis itu. Agaknya sudah bertahun-tahun kakek ini tak pernah mandi, jangan kata lagi memakai sabun mandi yang harum. Bajunya juga mendekil penuh bekas peluh kehitaman dan ini jadi sarang kutu. Kepala bagus, enak, 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 hem, selera mohun sudah timbul dan sudah gatal-gatal tangannya untuk meremukan kepala itu mencari oraknya. Tiba-tiba tampak olehnya pipi yang kemerahan dan kulit muka yang halus itu. Dijambaknya rambut liing yang hitam panjang dan ditariknya ke belakang sehingga muka gadis itu menengadah ke atas. Alangkah ngerinya hati liing ketika mukanya berhadapan dengan muka iblis itu. Terasa olehnya dengus nafas yang panas sekali dari hidung dan mulut mohun, tercium olehnya bau amis dan busuk dari mulut itu, bau bangkai. Apalagi ketika muka itu menyeringai terkekeh, hampir tak tertahan pula bau menjijikan itu. Hehehe, sayang kalau dirusak. Kau cantik sekali, cantik sekali, pipimu kemerahan. Ah ah ah, seperti buah masak, cantik saking tak kuat menahan bau busuk dan kemarahannya, liing mengumpulkan kekuatan lalu meludah ke arah muka itu. Iblis busuk, lepaskan nona itu tiba-tiba terdengar bentakan keras dan muncullah seorang pemuda tampan yang langsung menyerang mohun dari belakang dengan sebuah senjata gaotan di tangan kanannya. Pemuda ini bukan lain adalah siok bun, putra perkong sin kau siok beng hoi yang ditugaskan oleh ayahnya untuk mengikuti perjalanan toat beng pian mohun. Karena tadinya mohun melakukan perjalanan dengan berlari cepat sekali, siok bun tertinggal jauh. Akan tetapi pemuda yang gigih ini terus mengejar sehingga akhirnya ia dapat juga menyusul. Siok bun maklum bahwa kepandainya masih jauh untuk dapat menandingi kakek itu, namun melihat liing diperlakukan seperti itu, ia tak dapat menahan gelora darah mudanya, dengan nekat lalu maju menerjang. Entah mengapa, melihat sikap yang berani dan kegagahan luar biasa dari gadis itu, siok bun menjadi terharu dan tertarik, bahkan siap membela dengan mempertaruhkan nyawanya. Sungguh pun tingkat kepandainan toat beng pian mohun masih jauh lebih tinggi daripada pemuda itu, namun ilmu kau hoat dari siok bun tak boleh dipandang ringan. Dia adalah putra tunggal dari pak kong sin kau siok beng hoi, maka gerakan gatannya cepat dan mengeluarkan sinar putih menyilaukan mata. Gatan ini dengau cepat dan kuatnya menyambar ke arah kepala mohun. Toat beng pian mohun mengibaskan tangan kanannya dan ujung lengan bajunya membentur gaotan. Senjata itu terpental kembali dan siok bun kaget sekali karena dalam gebrakan pertama ini saja hampir senjatanya terlepas dari pegangan. Sementara itu, toat beng pian mohun menggereng saking marahnya dan mendorong liing ke samping. Gadis ini begitu bebas lalu mencari batu dan membantu pemuda itu dengan menyambitkan batu ke arah mohun. Namun, batu-batu itu seperti mengenai menara baja saja, terpental kembali dan ada yang pecah-pecah begitu mengenai tubuh kakek sakti itu. Bocah lancang, apakah kau ingin menyumbangkan kepalamu? Bagus, kesinikanlah pian kemuang meluncur seperti kilat, mengeluarkan suara meledak keras dan melayang ke arah leher siok bun. Kalau mengenai, leher pemuda itu pasti akan tertabas putus. Siok bun mengerahkan tenaganya dan menangkis dengan gaotan. Terangguk gaotan itu terlempar dan tubuh siok bun terhuyung-huyung ke belakang. Orang muda, tinggalkan kepalamu pian menyambar lagi mengarah leher siok bun. Pemuda itu dalam keadaan terhuyung ternyata masih berlaku gesit, cepat merendahkan tubuh mengelak. Li-ing menjerit melihat pian itu membawa kepala siok bun, akan tetapi menjadi lega ketika ternyata kemudian bahwa yang diambil oleh pian kemuang itu bukannya kepala siok bun, melainkan topinya. Memang pemuda ini memakai sebuah topi batok modal utara yang bentuknya bundar dan ketika ia mengelak tadi, pian itu menyambar topinya membuai rambutnya awut-awutan. Iblis, jangan membunuh dia Li-ing berseru marah dan dari belakang ia menyerang dengan tendangan soan hang tewe i, tendangan berantai, ajaran hamintolosu kakeknya. Plak-plak-plak-plak bertubi-tubi tendangannya mengenai betis, paha dan pantat kakek itu, akan tetapi yang ditendang tidak apa-apa, malah Li-ing merasa kakinya sakit. Bagaimanapun juga, tendangannya ini memperlambat gerak mohon sehingga sebelum pian kemuang melayang kembali, siok bun sudah keburu menyambar kembali gaetannya yang tadi terlempar dan dapat bersiap untuk mempertahankan diri. Ia mengering ke arah Li-ing yang masih peringisan karena kakinya sakit sekali menendang pantat kakek itu, lalu berkata, Nona, kau baik sekali, siapa yang baik? Kaulah yang terlalu baik. Lebih baik lekas lari sebelumnya wambu dicabut pula. Kakek ini jahanam benar jawab Li-ing akan tetapi, mana siok bun mau lari? Dia pun seorang pemuda yang berjiwa gagah perkasa tak kenal arti takut dalam membela kebenaran. Tadi ia melihat sendiri betapa gadis itu biarpun kepandainya tidak seberapa, telah berani menentang kakek iblis itu untuk membantu dan menolongnya, bagaimana sekarang dia mau lari meninggalkan gadis itu seorang diri menghadapi kakek iblis yang liha ini. Dengan gerakan cepat kembali siok bun menggerakan gaetannya menyerang. Akan tetapi ia berlaku amat hati-hati. Kini tidak berani sembarangan mengadu senjatanya dengan senjata aneh dari Toat Beng Pian Mohun lah mengerahkan seluruh ginkangnya dan mengandalkan kelincahannya untuk menyerang sambil mempertahankan diri. Di lain flak, Mohun menghadapi pemuda itu seperti seekor kucing menghadapi tikus. Ia tak pernah menggeser kaki, hanya berdiri menyeringai dan setiap kali gaetan datang menyambar, ia menangkis dan berusaha untuk melibat gaetan itu dengan Pian ke labangnya. Biarpun ia berlaku lambat dan tenang-tenang senatnya saja, namun payahlah siok bun untuk maju. Angin pukulan Pian yang menyambar-nyambar dasyat cukup membuat ia terhalang dan serangan-serangannya tidak ada artinya, bahkan beberapa kali hampir saja gaetannya terlibat dan terampas lagi. Hahaha, nona cilik. Kau lihat saja tingkah pemuda goblok ini. Kepandainya tidak ada artinya akan tetapi berani dia mengganggu Toat Beng Pian Mohun. Hahaha, biar dia keluarkan semua peluhnya dulu baru kuambil kepalanya agar otaknya tidak berbau keringat sungguhpun kepandainan liing masih terlampau rendah untuk dapat menilai pertempuran itu, namun dengan otaknya yang cerdik begitu melihat sikap Mohun, tahulah dia bahwa pemuda tampan itu bukan lawan kakek sakti ini. Tahan dulu serunya nekat sambil melompat di depan Mohun. Kakek ini terpaksa menahan senjatanya. Aku mau bicara sebentar dengan dia dengan enaknya liing menghentikan dua orang yang kepandainya jauh lebih tinggi daripadanya dari pertempuran, benar-benar hal yang lucu dan aneh. Liing menghampiri syok bun yang juga terheran-heran. Kau baik sekali, siapa sih namamu melihat sikap polos gadis berpiti merah ini, makin terharu dan tertariklah hati syok bun lah harus membela mati-matian, tidak boleh gadis seperti ini dikorbankan kepada manusia iblis macam Mohun. Aku bernama syok bun, nona. Aku liing so liing anak tunggal so tengui, pemuda itu kelihatan terkejut sekali mendengar disebutnya nama pahlawan besar ini, saking herannya ia sampai tidak dapat berkata apa-apa. Syok bun kau percayalah kepadaku, kau tidak akan menang melawan iblis jahat ini. Lebih baik kau letas lari menyelamatkan diri, aku harus melindungimu nona, biarpun harus mengorbankan nyawa. Ucapan ini keluar dari hati pemuda itu karena begitu mendengar bahwa nona ini putri so tengui, ia menjadi makin kagum dan tertarik. Bodoh, daripada kita dua-duanya mampus, lebih baik seorang saja. Kelah kalau bertemu dengan ayah, katakan bahwa aku mati di tangan iblis busuk bau bangkai Mohun. Nah, kau pergilah cepat namun syok bun tetap tidak mau pergi. Sementara itu, Mohun yang mendengarkan percakapan ini, tertawa menyeringai penuh ejakan. Tiba-tiba pian kekurangnya berdetak di udara dan di lain saat ujung pian sudah melihat pinggang liing dan sekali disentakan, tubuh nona itu sudah tergulung dan tertarik ke dalam kempitan lengan kirinya lagi. Benar-benar hebat sekali kepandayan Mohun. Pian itu penuh duri meruncing di kanan kiri, duri-duri yang amat runcing dan tajam. Akan tetapi dapat digunakan untuk melibat pinggang gadis itu tanpa melukainya. Hal ini membutuhkan iwa okang yang sudah mencapai tingkat tinggi baru dapat orang melakukan hal itu. Namun syok bun tidak kenal takut dan senjata kaunya sudah bergerak lagi mengeluarkan sinar putih. Sekarang roboh kaum Mohun membentak dan piannya menangkis dengan tenaga sepenuhnya. Terdengar suara keras karena syok bun tidak berhasil menarik kembali senjatanya sehingga gaetan itu kena digempur terlepas dari pegangannya. Pian menyambar lagi ke arah leher pemuda itu yang cepat melompat mundur hampir dua tombak jauhnya. Namun mana Mohun mau melepaskannya. Dengan lompatan seperti hari mau melompat, kakek ini mengejar dan piannya menyambar lagi. Sekali lagi dengan susah payah syok bun mengelak dengan jalan melempar diri ke atas tanah dan bergulingan. Hanya satu dim terpisahnya pian itu dari leher. Hahaha, kau boleh juga. Dua kali dapat menghindarkan pianku, akan tetapi sekali lagi kepalamu pasti putus toat beng. Pian Mohun memutar-mutar pian ke huang di atas kepalanya, kakinya cepat melompat mendekat, sedangkan syok bun mencoba untuk melompat menjauhi. Pada saat itu, tiga sinar merah menyambar. Traang-traang ketiga buah senjata rahasia anglianci terpukul oleh pian ke labang, pecah berantakan di atas tanah. Akan tetapi serangan ini menyelamatkan nyawa syok bun karena tadi pian itu tidak jadi menyerang pemuda itu melainkan ditarik kembali untuk mencinyampok senjata rahasia. Menyusul sinar merah ini, dua sinar putih meluncur cepat menyerang pelat beng pian Mohun. Inilah sepasang gaatan di tangan pekakong sin kau syok beng hoi yang bersama istrinya pelepas senjata rahasia tadi sudah berada di situ. Melihat tayah bundanya sudah datang, dengan girang syok bun lari mengambil gaatannya yang tadi terlempar, kemudian ia membantu ayah bundanya mendesak Mohun. Ternyata bahwa suami istri gagah ini dalam perjalanan kembali ke Peking, kebetulan sekali mengambil jalan ini dan tepat dapat menyelamatkan nyawa putera mereka dari jangkauan maut. Seperti ketika turun dari bukit batu karang menara, kini Mohun menghadapi keroyokan syok beng hoi seanak istri. Biarpun kepandaian Mohun masih lebih tinggi, namun ia tidak ada nafsu untuk bermusuhan dengan keluarga gagah ini. Apalagi Ang Lian Chi yang bertubi-tubi dilepas oleh nyonya syok beng hoi benar. Benar merupakan bahaya. Oleh karena itu selelah memutar piannya sehingga tiga orang lawannya terpaksa melompat mundur, sambil mengeluarkan suara ketawa panjang toat beng sin pian Mohun melarikan diri. Tiga orang itu tidak dapat mengejarnya, karena memang dalam hal ilmu lari cepat, Mohun masih menang setingkat dari syok beng hoi sedangkan ilmu silatnya masih jauh lebih unggul. Kalau saja syok beng hoi maju sendiri tanpa bantuan istrinya yang selain ahli senjata rahasia Ang Lian Chi juga seorang ahli pedang yang tidak rendah kepandainya, tentu pendekar syok itu tidak akan dapat menandinginya. Kembali Li Ing dibawa lari cepat oleh Mohun. Akan tetapi gadis ini sekarang agak terhibur mengingat bahwa syok bun pemuda yang gagah tampan dan baik hati itu, selamat dan tentu pemuda itu kelak akan membalaskan sakit hatinya dan menyampaikan kepada ayahnya sehingga iblis ketua ini akan terbalas. Pengecut, menghadapi musuh kuat melarikan diri. Cih, tak tahu malu kembali ia mengejek. Li Ing sudah putus harapan untuk dapat menyelamatkan diri. Dia sama sekali tidak takut mati, biarpun nanti kepalanya dipecah dan otaknya dimakan, gadis keturunan pahlawan ini tidak gentar menghadapi maut. Yang membuat ia gelisah dan meremang bulu tengkruknya adalah sikap Mohun yang agaknya suka kepadanya. Bahaya ini jauh lebih besar daripada bahaya maut, dan gadis ini maklum bahwa di tangan iblis ini, ia selemah lilin, tidak berdaya apa-apa. Oleh karena itu ia sengaja memancing-mancing kemarahan iblis ini agar dia lekas dibunuh. Habis perkara, tidak menanggung kegelisahan yang hebat ini. Kali ini Mohun menjawab sambil masih tetap berlari, siapa takut? Aku hanya tidak mau melepaskan kau. Kalau tidak ada kau yang merepotkan tentu mereka bertiga sekarang sudah menjadi setan-setan tanpa kepala. Hahaha, hanya menyombong saja pandai. Beraninya hanya menghina anak kecil seperti aku. Coba kau bertemu dengan ayah, ku tanggung dalam sepuluh jurus kau akan terjungkal dan pian bobrokmu itu patah-patah menjadi selusin tidak mungkin kini Mohun berhenti dan melepaskan liing tidak percaya. Coba saja. Ayah baru seorang jantan gagah perkasa, tidak sudi menghina perempuan kecil. Pantas saja kau berani kepadaku, seorang bocah yang tidak berkepandaian. Coba ada ayah di sini, kau diganyang habis dalam sepuluh, eh tidak. Dalam tujuh jurus saja memang liing pandai bicara dan sikapnya begitu sungguh-sungguh sehingga Mohun terkena bakarannya dan menjadi panas perutnya. Kau bohong. Aku mendengar so tengwi itu murid kunlunpai biasa saja, hanya terkenal berani dan pandai mengalur barisan. Apanya yang lihaihah, orang macam kau mana mengenal ayah. Ketika aku masih kecil, aku menyaksikan sendiri betapa seribu orang tentara Mongol diganyang habis oleh ayah seorang diri dalam waktu kurang dari setengah hari saja. Kau mampu berbuat begitu Mohun tertegun. Hebat juga, pikirnya. Dia ini memang hanya pandai silat, otaknya tidak dapat dikata cerdik, bahkan mendekati tolol. Kalau tidak manusia tolol, mana ada meyakinkan ilmu yang syaratnya harus makan otak manusia. Kini ia mulai terpengaruh oleh gertak sambal liing. Betul demikian lihai kah so tengwi ayahmu itu. Lihai mana dengan pek akong sin kau siok beng hui tadi tanyanya untuk mencari perbandingan. Liing masih ingat akan ucapan Mohun yang tadi bersumbar tidak takut menghadapi sepuluh orang syok beng hui, maka tanpa ragu-ragu ia menjawab. Kau maksudkan laki-laki setengah tua bertopi batok bersenjata kaitan tadi? Uhaha. Dua puluh orang seperti dia masih dapat dilawan oleh ayah dengan sebelah tangan kiri saja, Mohun benar-benar terpukul oleh ucapan sombong ini. Dicabutnya Tian ke labangnya, diayun ke atas berkali-kali. Tar-tar-tar hawa dingin Tian ini menyerempeknya. Tian itu bergerak terus, kadang-kadang menyambar tanah, debu mengebul tinggi. Menyambar pohon sebesar tubuh manusia, dengan suara keras pohon itu tumbang. Akhirnya menyambar ke arah sebuah batu besar di pinggir jalan. Terdengar suara keras disusul oleh bunga api berhamburan dan, batu itu telah pecah di tengah. Ngeri juga hati Liing menyaksikan kehebatan ilmu silat semacam ini. Akan tetapi gadis ini tertawa bergelap dengan suara nyaring. Tak mungkin ayahmu dapat melawan pianku. Tak mungkin seperti orang gila mohon marah-marah dan kakinya mencak-mencak dibanting di atas tanah. Hukpian bobrokmu ini hanya bisa untuk menakut-nakuti anjing dan babi. Tentu saja aku anak kecil tidak menang melawannya, jangan melotot macam itu kepadaku. Akan tetapi bagi ayah, yang kau perlihatkan tadi hanya mainan anak kecil belaka bohongi aku tidak percaya mohon membentak marah. Tidak percaya. Coba kau hadapi ayah kalau minta dibeset kulitmu, mana? Mana dia? Suruh ke sini tantang mohon. Pada saat itu terselip sebuah akal yang cerdik dalam kepala Liing biarpun dia sudah tidak mempunyai harapan terlepas dari iblis ini, akan, tetapi kalau waktunya diperpanjang, mungkin sekali waktu ia akan dapat mengakali kakek bodoh ini. Betul-betul kau berani kepada ayahku? Mari kuantar menjemputnya, tiba-tiba Tian yang masih diayun-ayunkan itu berhenti, metemohun menyinarkan cahaya aneh. Dia memang sedang mempertimbangkan permintaan Tokong Kai Song Chin Jin untuk membantu Aoyang Tai Jin dan kata Tokong, kalau dia bisa menangkap Soe Teng Wui dan menyeretnya kehadapan Aoyang Tai Jin, tentu ia akan mendapat hadial besar dan mungkin pangkat tinggi. Kini mendengar bahwa gadis ini hendak membawanya kepada Soe Teng Wui, tentu saja ia menjadi tertarik dan penuh perhatian. Gadis bernyali naga, betul-betulkah kau mengetahui di mana tempat tinggal ayahmu sekarang? Kemana kau hendak membawaku menjumpai ayahmu? Kalau kau memang jantan dan betul-betul berani bertempur melawan ayah, kau tentu tidak akan segan melakukan perjalanan jauh. Ayah tinggal di sebuah pulau kosong di Laut Timur, di pulau kosong yang mana? Pulau apa itu dan di mana? Ada ribuan pulau di Laut Timur, tentu saja Li'ing tidak tahu pulau apa itu karena dia sendiri pun hanya mengarang saja dan selama hidupnya belum pernah melihat laut, hanya mendengar dongeng kakeknya. Akan tetapi ia tahu bahwa sungai-sungai besar memuntahkan airnya di Laut Timur, maka tanpa ragu-ragu dan dengan sikap sungguh-sungguh ia menjawab. Pulau itu letaknya tidak jauh dari pantai, dekat muara Sungai Wong Ho. Nama pulau kosong itu tentu saja menurut nama keturunan ayah, So Weng Tu, pulau pendekar So, bagus, mari kita pergi mengunjungi ayahmu kata Mohun yang cepat mengempit Li'ing dan membawanya lari cepat menuju ke sungai Hwan Ho berhari-hari, bahkan berpekan-pekan mereka melakukan perjajanan. Dengan akal bulusnya Li'ing dapat membuat kakek itu percaya, bahkan kakek itu berjanji takkan mengganggunya sebelum bertanding dengan So Teng Wi. Kalau ayah sampai kalah olahmu, benar-benar kau seorang jantan yang gagah luar biasa dan aku akan suka menjadi apa saja yang kau inginkan. Jadi muridmu, atau istrimu, atau, menyerahkan otakku dengan sukarela, tentu takkan membantah lagi, bukan main girangnya hati Toat Beng Pian Mohun mendengar janji ini. Akhirnya mereka tiba di tepi sungai Wong Ho yang airnya sedang pasang. Mohun mencari tempat nelayan, membunuh seorang nelayan tua dan merampas perahunya yang masih baru dan besar, kemudian sambil mengempit tubuh Li'ing ia melompat ke dalam perahu dan perahu itu hanyut terbawa aliran sungai yang deras. Mohun tidak pandai berlayar, akan tetapi kalau mengatur jalannya perahu yang sudah hanyut terbawa arus itu, tenaganya cukup besar. Berhari-hari mereka berlayar. Kadang-kadang mendarat untuk mencari buah-buah atau binatang hutan. Dengan penuh kesabaran Li'ing memasak daging untuk mereka berdua, setiap saat tidak lengah untuk menjaga diri dan untuk mencari lubang guna menyelamatkan diri. Namun kakek itu biarpun bodoh tahu pula bahwa ia tidak boleh lupa menjaga agar gadis itu jangan lari. Makin lama kakek ini makin tertarik oleh Li'ing, makin tergiru oleh kecantikan asli gadis ini. Sudah bertahun-tahun dia tidak peduli akan kecantikan wanita lagi, akan tetapi sekarang, berpekan-pekan dekat dengan Li'ing membangkitkan cintanya terhadap wanita muda ini. Bukan cinta suci, melainkan cinta seorang ruat aku rendah, cinta yang terdorong oleh nafsu. Pada suatu malam mereka tiba di dekat muara, hanya beberapa Li saja dari laut. Kebetulan udara bersih, bulan Purnama menyinarkan cahayanya yang lembut. Air mengalir tenang dan angin sejuk menyegarkan badan. Entah karena angin itu, entah karena pengaruh bulan yang katanya dapat membangkitkan nafsu minatang dalam diri manusia, sejak tadi Mohun memandang kepada Li'ing penuh gairah. Yang dipandang bukan apa-apanya, melainkan kepalanya. Salahnya pada saat itu Li'ing sedang menyisiri rambutnya, sehingga bentuk kepala yang indah, kulit kepala keputih-putih yang nampak di antara rambut, membuat penyakit Mohun kambuh pula. Penyakit selera makan otak wanita muda. Li'ing, kepalamu bagus sekali, suaranya serat, membuat Li'ing kaget bukan main. Sudah lama setan itu tidak pernah mengeluarkan suara seperti ini. Cepat Li'ing menggulung rambutnya lagi dan dari bawah ia melirik ke arah kakek itu. Bulan Purnama memancarkan cahaya sepenuhnya sehingga ia dapat melihat betapa wajah kakek itu berseri, matanya berapi-api mengerikan dan mulutnya meneteskan air liur. Orang tua tunggu sampai kau bertemu dengan ayahku. Sudah dekat dengan laut dan sebentar lagi tentu kau akan bertemu dengan diakkat tangfa memperingatkan. Akan tetapi agaknya iblis malam yang katanya suka muncul melalui cahaya bulan, sudah menguasai hati kakek inilah menubruk dan sebelum Li'ing dapat menghindarkan diri, tangannya sudah disambar dan ditarik. Di lain saat, kakek itu sudah mebelai-belai rambut dan kepala Li'ing nampaknya sudah tidak tahan lagi hendak segera menggerogoti kepala itu. Merasa betapa kuku-kuku jari tangan itu mencengkeram kepalanya menimbulkan rasa nyeri, Li'ing sibuk bukan main. Loh Ciam Pual, kau, kau mau apakah? Hahaha, aku tak tahan lagi, anak manis. Sudah tercium walahku otakmu yang manis, yang gurih, yang menyegarkan badan. Sudah terlalu lama aku tidak makan otak. Hahaha Loh Ciam Pual, ingat tayah setiap saat akan muncul ucapan ini ada pengaruhnya juga. Toat Beng Pian Mohun memandang ke kanan-kiri dan air sungai kini mulai berombak-ombak, akan tetapi ia tidak melihat sesuatu. Ia tertawa dan mengangkat muka gadis itu untuk diejeknya bahwa gadis itu telah membohoninya, akan tetapi begitu melihat wajah gadis itu, melihat bibir yang kemerahan, melihat metu yang bening, melihat kecantikan Li'ing, sikapnya berubah lagi. Kau cantik, cantik manis, sayang kalau dibunuh. Kau patut menjadi istriku, haha, kau cantik manis seketika wajah Li'ing menjadi pucat sekali. Kengerian kali ini hampir membuatnya pingsan. Jari-jari tangan itu tidak lagi mencengkeram kepalanya, kini mulai membelai-belai rambutnya, mukanya digerayangi dengan sikap halus. Metu kakek itu bercahaya lembut, mulut yang mengerikan itu tersenyum iblis. Li'ing lebih takut daripada tadi. Lebih baik kepalanya dipecahkan dan otaknya dimakan daripada ia dijadikan istri kakek iblis macam ini. Secepat kilat Li'ing meronta, mempergunakan ilmu silat yang ia pelajari dari Hamintolosu. Bagaikan seekor belut, gadis ini berhasil melepaskan pelukan kakek itu. Bukan karena ia lebih kuat, melainkan karena Toat Beng Pian Mohun memang sengaja melepaskannya, untuk mempermainkannya seperti tikus dipermainkan kucing. Di perahu sekecil itu di tengah sungai, hendak lari ke manakah? Hahaha, manisku. Jantung hatiku, jangan kau menggoda. Kau hendak lari ke manakah? Mari, kesinilah. Li'ing suara Mohun ini seperti pisau mengiris airis jantung, membuat tubuh Li'ing menggigil hampir saja gadis ini tidak kuat melakukan hal yang sudah lama direncanakan. Ketika itu perahu mulai cepat jalannya, dan air mulai berombak. Ketika ia melihat kakek itu bangkit, dan bayangannya di atas perahu nampak besar dan panjang, siap hendak menubruknya, tiba-tiba Li'ing mengerahkan seluruh tenaganya menekan pinggiran perahu sambil terus menyebur ke dalam air. Biur perahu itu terbalik tak dapat dicegah lagi, biarpun Mohun sudah berusaha menekan keseimbangan perahu. Di darat kakek ini boleh jadi kuat bukan main, namun di air tidak berdaya. Ia tidak dapat mencegah perahunya terbalik, akan tetapi kakek ini memang lihai bukan main. Cepat ia dapat menyambar dayungnya dan melompat ke atas. Melihat perahu itu timbul kembali dalam keadaan terbalik, ia melompat turun di atas perahu sambil memaki-maki. Bocah setan, apakah mencari mati menjadi setan air serunya sambil memukul-mukul dengan dayungnya ke kanan-kiri sehingga airmu kerap tinggi-tinggi. Kalau dayung itu mengenai liing, tentu akan pecah kepala gadis itu. Akan tetapi liing sudah lebih dulu menyelam. Tidak taunya di bawah. Permukaan air terdapat arus yang amat kuat dan cepatnya sehingga tubuh gadis itu terbawa arus ke depan. Memang belum nasib liing untuk terjatuh ke dalam tangan kakek iblis ini. Dalam saat itu, ketika Mohun sedang mencari-cari dengan matanya, tiba-tiba ada awan menutupi bulan sehingga ketika liing timbul ke permukaan air untuk mengisap hawa, keadaan demikian gelap dan kakek itu tidak dapat melihatnya. Arus makin santer. Tubuh liing terbawa alian air terus ke laut. Ada pun toat bengpian Mohun yang merasa tertipu, dengan marah mendayung perahu terbalik itu ke pinggir dan melompatlah ia ke darat sambil menyumpah-nyumpah. Dari darat ia melihat-lihat kalau gadis itu timbul, akan tetapi jaraknya sudah terlampau jauh sehingga ia tidak melihat liing lagi. Ia membanting-banting kakinya lalu pergi cepat-cepat dari tempat itu. Bagaimana dengan liing? Malang baginya, arus sungai yang terjun ke laut membawanya ke tengah dan ombak besar menerima tubuhnya, dipermainkan, diayun ke sana kemari, dibanting ke kanan ke kiri, gadis itu kehabisan tenaga dan payah sekali. Baiknya ia di utara dulu pernah belajar berenang sehingga ia masih dapat mempertahankan diri tidak sampai tenggelam. Setelah melalui enam provinsi besar-besar, berliku-liku naik turun gunung dan menempuh jarak puluhan ribuli, Sungai Wong Ho atau Sungai Kuning akhirnya menumpahkan airnya di Laut Pohai. Setiap hari banyak sekali air dimuntahkan sungai itu ke dalam laut, tak pernah berhenti beratus, beribu tahun lamanya. Tidak hanya Sungai Wong Ho, masih banyak ratusan batang sungai besar kecil menumpahkan airnya ke dalam laut. Terus mengalir tiada hentinya. Namun laut tak pernah terlalu penuh, tidak pernah meluap sampai merendam pulau-pulau. Aneh benar, sama anehnya dengan sungai-sungai yang tak pernah kehabisan air biarpun airnya terus dibuang ke dalam laut. Jarang ada orang sudi memusingkan otak memikirkan hal ini, jarang ada yang mengagumi pengatur maha besar yang mengatur semua ini demikian beras dan lancar. Dan sama sekali tak mungkin kalau ada orang yang sedang terapung di tengah laut memikirkan hal itu. Akan tetapi benar-benar ada orang terapung-apung di tengah samudera yang pada saat itu memikir akan semua ini, dan orang itu adalah So Li Ying, gadis yang berhasil niyelepaskan diri dari kekuasaan manusia iblis. Toat bengpian mohon untuk merelakan diri diterima oleh kekuasaan air laut yang ganas. Tadinya ia lelah bukan main dan sudah hampir habis harapan untuk hidup, dipermainkan oleh hombak laut yang menggelora. Pada saat tubuhnya dihempaskan ke kanan-kiri bagaikan sehelai daun ringannya, tiba-tiba betisnya terasa sakit tertumbuk sedilah papan kayu tebal. Cepat Li Ying menerkam kayu ini dan selanjutnya ia dapat bernafas lega. Papan itu merupakan penolong nyawanya, penolong sementara sebelum ia ditelan ombak memasang. Baiknya air laut mulai tenang dan ia memeluk papan itu melepaskan lelah, membiarkan dirinya di bawah hanyut oleh papan sambil melamun. Li Ying seorang gadis yang berhati baja, tabah dan ia dapat menghadapi maut tanpa berkedip mata. Gemblengan kakeknya, Hamintolosu bukan percuma, kakek ini menempat dan menggembelengnya menjadi seorang gadis remaja yang berhati baja bersemangat gagah perkasa sungguh pekun tingkat ilmu silatnya masih jauh untuk membuat ia patut disebut wanita gagah perkasa. Selain ketabahan, pada dasarnya So Li Ying berwatak peryang, memandang dunia dan sudut terang, selalu bergembira dan dalam segala hal masih dapat mengecap kenikmatan kejadian itu, masih dapat menemukan untung dalam semua peristiwa, sungguh pun bagi orang lain tak mungkin ada keuntungan itu. Sebagai contoh, biarpun dirinya sudah tak berdaya, berada di tengah laut yang Tidak kelihatan tepinya, tak diketahui bagaimana nasib dirinya selanjutnya, namun mendapatkan sebatang papan itu Li Ying masih merasa beruntung. Untung ada papan ini, pikirnya gembira lahir batin, sama sekali lupakan rugi yang dideritanya, yakni diombang-ambingkan di tengah samudera tanpa harapan tertolong.